Bisa-bisa, seakan-akan, seluruh geraha ini aku pemimpinnya, seakan-akan Nyalahin apa goyangannya, goyangan orang berjalan dengan sombong Janganlah kalian itu berjalan, kata Allah di muka bumi, congkak Congkak itu, kepala agak tinggi, ini bergoyang Jadi bila sudah kita berhindar, tadilah awal kita lebih dahuluan datang Tetap juga ada yang mengikuti belakang, yang penting jangan sampai niatan kita mau di-backing oleh teman-teman kita Pembelakangan aja Atau suruh yang lain dahuluan, kita paling akhir Makanya ilmu yang seperti ini, yang walaupun ilmu tasawuf itu tidak pernah diajarkan Rasulullah Tapi langsung dipraktekan Ilmu tasawuf adalah ilmu yang untuk membersihkan hati Allah inna pil jasa di mudgatan Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam jasad kita ini ada mudgatan segumpal daging Ida solahat Apabila dia baik, maka baik tingkah laku kita Apabila dia buruk, kata Rasulullah, maka buruk seluruh tubuh kita Ala Wahiyal qalbu kata wilah, itulah yang namanya hati Berarti Berarti inilah, berarti Bila hati itu rusak, maka akan membuat tingkah laku kita pun rusak Kenapa kita sombong itulah? Kenapa kita sombong? Karena kita ingin merasa diri kita dipuji manusia Yalah, tidak mau orang lain itu dipuji Kecuali kita lebih dahuluan Nah penyakit-penyakit seperti ini, ulama-ulama salaf kita dahulu sudah membahasnya Cara-cara membahasnya Jadi yang pertama tadi, tujuan kita menjadi pemimpin Kalaupun kita dipilih juga, padahal kita tidak mau mencalonkan diri Tapi dipilih juga, niatkan yang pertama Sayidul Qawum Khadimhum Pemimpin suatu masyarakat itu, kata Rasulullah Khadimhum, sebenarnya dia melayani masyarakat Bila niatannya tidak melayani masyarakat Maka dia ingin dilayani masyarakat Fa'iyyaka'iyya'ahhi wahubbal riasati fi sya'in min umri dunia Ingatlah, wahai saudaraku, kata Imam Abu Habas Syahrani Pengarang kitab ini Wahubbal riasati, hindarilah oleh kamu mencintai yang namanya jabatan atau pangkat di masyarakat Fi sya'in min umri dunia Sedikit jua pun daripada perkara dunia Aumayu'awilu ilaiha atas sesuatu yang mengarahkan kita kepada pangkat tersebut Kesimpulan akhirnya adalah Kesimpulan akhir Kata Imam Sufyan al-Sawri Tarkur riasati Meninggalkan daripada mendapatkan pangkat di sisi manusia Pangkat di sisi masyarakat Menjadi ketua di masyarakat Menjadi orang yang dituakan di masyarakat Watarku mahabbatin marati Dan meninggalkan mencintai perempuan Amrum minas sabri Itu adalah sesuatu perkara Daripada perkara Sober Kalau kita bisa menahan marah Lah itu sabar Tapi sober yang paling berat itu Meninggalkan daripada memiliki pangkat di masyarakat Dan mencintai perempuan Itu sabarnya luar biasa Kata beliau Ibrahim bin Adham Jadilah kalian Menjadi ekor Menjadi orang yang di belakang Dan janganlah kalian menjadi kepala Bahwasannya ekor itu akan selamat Dan kepala itu akan binasa Kata beliau inilah Kata Ibrahim bin Adham Binatang itulah Kita dapat binatang Dapat Ular Dapat Ikan gabus Ikan apa juapun Bila sudah dapat manusia Yang dahuluan dipukul yang mana Kepal Kepalanya Nah sama halnya kita Bila kalian tidak ingin binasa Jangan menjadi kepala Jangan menuntut menjadi orang yang dituakan Jangan menuntut menjadi orang yang paling dihormati Maka awal mula yang akan binasa itu kepala Sama halnya datangnya balak Sama hal datangnya balak Bala itu lebih dahuluan Mendatangi para wali-wali Allah Menjadi Yang menjadi pemimpin Atau jabatan Di masyarakat Misalnya seorang wali kutub Itu memimpin Seperempat dunia Jadi wali kutub Berarti jadi kepala Kepala Maka dahuluan balak itu datang Kepada wali kutub Ayo Enaklah Tidak enak-enaknya Apa yang menjadi wali itu Nah itu perkara-perkara akhirat Bala itu akan turun kepada Pemimpin-pemimpin yang ada di bumi Maksudnya wali-wali Nah sama halnya kita Bila kita menjadi ketua Menjadi orang yang dituakan Menjadi orang yang dihormati di masyarakat Awal mula datang balak itu Kepada kita Makanya enaknya Jadi-jadi ekor aja Kan lah Ikan gabus itulah Orang yang mau makan ikan gabus Dapat ikan gabus Kepalanya dulu dipukul Tidak ada orang memukul ekor duluan Tidak ada Kepala dulu Bila sudah mati Ekor tidak dipukul lagi Gabus itu akan dipukul Dipukul kepala Masih hidup juga Dipukul sampai mati Sampai tidak bergerak lagi Nah Mulai di bawah kepala Anggota badannya Sampai ekornya Itu tidak dipukul Jadi kita bersyukur Perjalanan atau jarak kasar 89 km Itu selalu ada Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak khilap Itu di dalam kitab Kipayatul atkiyah Di antara Fardu kipayah Jarak kosar Jarak kosar Entah kita kipayat Kitab-kipayatul atkiyah Atau Sulamutopik Jadi kita pernah belajar Kepada guru G.I.H. Muhammad Nur Marabbahan Itu kitab Sulamutopik Dengan kipayatul atkiyah Jadi dalam kitab tersebut Beliau menceritakan Bahwasannya Di antara Fardu kipayah Artinya Wajib Harus ada Bila tidak ada Seluruhnya kita ini Mendapatkan bala Seluruhnya kita ini Mendapatkan dosa Itu fardu kipayah Bila tidak ada yang Menunaikan Jarak kosar Boleh mengkosar 89 km Itu paling minimal 89 km Itu fardu kipayah Harus ada Di antaranya Kata beliau Fardu kipayah itu Jarak antara 89 km Menuju 89 km Selanjutnya Itu di antaranya Ada Yang menguasai Pikih Ada yang menguasai Tauhid Ada yang menguasai Tasawuf Ada yang menguasai Masalah Fardu kipayah Nah Di antaranya Di antaranya lagi Fardu kipayah itu Kata beliau Adalah orang yang Menghafal Al-Quran Bila seluruh Fardu kipayah ini Jarak antara 1 km Menuju 89 km Tidak ada yang Melaksanakan Fardu kipayah Maka seluruh Kampung tadi itu Seluruh 0 km Menuju 89 km Itu dihukumkan Dosa semua Makanya kita Bersyukur Beberapa Kilometer Ada yang menguasai Bidang ini Bidang ini Bidang ini Bidang ini Kalau bisa Satu orang itu Seluruhnya Bisa dikuasainya Itu yang Disayangi Maka apabila Tidak ada yang Menguasai Ilmu-ilmu Yang tersebut Maka Turunlah Bal Karena keperduan kita Tidak ada yang Menunaikan Nah itu Kata beliau dulu Jadi jarak Antara 0 km Menuju 89 km Itu harus Ada orang yang Menguasai Fardu kipayah Kalau tidak ada Maka Kita Yang tidak bisa Ini Ada yang bisa Cuma tidak Mau tampil Seluruhnya Dihukumkan Allah Ta'ala Berdosa Semua Sekalipun kita Banyak ibadah Tengah malam Puasa tidak Pernah telat Puasa sunat Dia juga Tetap Jadi kita Bersyukur Di akhir jaman Ini Akhir jaman Sudah Ada Pondok-pondok Pasantren Yang supaya Apa Yang supaya Bala itu Dosa-dosa itu Tidak Ditekankan Kepada kita Semua Karena Kepardu kipayahan Sudah ada Yang menanggung Disana Maka bila Sudahlah Bila turun Balak Dilihatnya dulu Oh ini Tua masyarakatnya Ini lebih duluan sakit Ketimbang kita Yang jadi ekor Ini Jadi mendingan Jadi ekor Mendingan jadi ekor Caranya bagaimana Supaya kita ini Jangan terlalu Dipuji-puji manusia Tidak terlalu Disanjung manusia Berpakaianlah Dengan pakaian Yang biasa Biasa saja Saya ulang Kalau ingin Tidak ingin Dituakan Di masyarakat Tidak ingin Terlalu Dipuji manusia Karena itu Akan membahayakan Hati kita Berpakaianlah Pakaian Yang biasa Kita ingin Kumpul Dengan orang-orang Yang tidak pakai peci Jangan pakai peci Kalau kita pakai peci Nanti Teman-teman kita Tidak pakai peci Semua Nanti kita Mereka segan Kalau kita dihormati Wah Merasa tersanjung Diri kita Kita Ada kegiatan Di luar Di luar rumah kita Berkumpul dengan Orang-orang yang Ya Profesinya beda-bedalah Jangan kita Berpakaian Yang pakai peci Pakai surban Pakai baju gamis Bukan kita itu Untuk Bukan apa Bukan kita ingin Menutup daripada Syariat Islam Bukan Syariat Islam itu Menutup aurat Bukan terlalu Tampil yang Membanggakan itu Tidak Menjaga hati itu Lebih wajib Bila sudah hati Sudah hati Sudah hati terjaga Kita berkumpul Dengan manusia Biasa-biasa aja Masyarakat disini Masyarakat disini Kita merasa Biasa-biasa aja Tidak merasa Dihormati juga Memang kita Tidak terhormat Memang kita Tidak ada Meliki pangkat Di depan Manusia Dan di depan Allah Sudah Kita pakai Pakaian yang Bagus-bagus Kita khawatirnya Kita berpakaian Syariat Islam Pakai gamis Pakai surban Macam-macam Berkumpul Atau bergaul Dengan orang-orang Yang tidak bisa Berpakaian seperti itu Lalu kita merasa Seperti orang yang Paling alim Nah Bahaya sudah Maka nilainya Kata Rasulullah S.A.W. tadi Apabila hati rusak Maka seluruh Jasad rusak Artinya Amal ibadah kita ini Akan dinilai Seperti nilaian hati Bila hati kita Ada sombong Maka ibadah kita Ini pun Dinilai Allah Ta'ala sombong Juga Itu yang paling bahaya Mendingan Menjaga hati Dahulu Kita Ibadah dengan Kesembungan Jadi penilaian diri kita Untuk diri kita Pribadi masing-masing Apabila ada sombong Atau ujib di dalam diri kita Itulah nilaian ibadah kita Kepada Allah Ida Salahat Apabila dia bagus Kata Rasulullah S.A.W. Salahal Jasadu Kulluh Maka seluruh Anggota tubuhnya Dinilai Allah Ta'ala Bagus Bila orang itu Tawaduk Hatinya ini Tawaduk Tidak mau Dipuji manusia Biasa-biasa saja Kita bergaul Dengan jemaah kita Biasa-biasa saja Sambil bercanda-canda Wajah saja Bercanda Karena kita teman sebaya juga Yalah Jangan merasa Minta dihormati Karena itu akan membahayakan hati kita Bila sudah hati Kata Rasulullah Rusak Maka anggota tubuh rusak Mulai ujung kepala Sampai ujung kaki Berarti termasuk Jari lah Jari termasuk juga Bejikir kita Nah bejikir Nanti tujuan tadilah Karena hati ini Ada rasa ujuk Ada rasa sombong Maka seluruh Anggota tubuh ini Dinilai Allah Ta'ala sombong Lalu kita bejikir Subhanallah 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 Sombong Kata Allah Ta'ala Kenapa Karena hatinya rusak Mesinnya rusak Maka anggota tubuhnya pun Dinilai Allah Ta'ala rusak Nah yang kita khawatirkan itu Yang itu yang nanti kita bawa mati Ayo Berapa banyak Berapa banyak Orang-orang yang Orang yang ahli ibadah itu Dinilai Allah Ta'ala Orang-orang yang sombong Jadi membuang kesombongan itu sulit Ada dua amaliyah Yang supaya kita ini sudah ada tahu bahwasannya penyakit hati itu bisa merusak kepada ibadah zuhir kita Dan itulah nilaian Allah Ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Berikanlah cahaya hati kalian Artinya terangi Kata Rasulullah terangi Supaya kalian bisa menilai diri kita Rumah itu bila tidak ada cahaya kita Tidak bisa mengenali Ini benda apa Benda apa Kepada hati kalian itu Bila juhi dengan banyak lapar Satu Dan berpakaian yang kusut atau kumal Ini umum maknanya Kusut atau kumal itu umum maknanya Apabila kita berpakaian rapi Merasa bangga Lepas baju tadi Ganti baju yang agak sobek-sobek sedikit Jadi kalau kita inilah Punya Beberapa baju yang sudah sobek Jangan dibuang Jangan dikasihkan sama orang Jangan Bukan kita pelit Tidak Ini sebagai obat hati kita Niatkan Bila ada punya baju sobek Celana sobek Bukan kita pelit lah kepada masyarakat Kita itu disuruhkan bersedakah Dengan Dengan Barang yang lebih bagus Selamanya tidak dinilai Allah Ta'ala Tidak dinilai itu baik Sehingga kalian itu Menafahkan atau mengimpakkan sesuatu Yang kalian sukai Ini kita itu biasanya Bila berimpak baju Bila berimpak sarung Celana Atau pakaian-pakaian yang lain Yang kita impakkan tadi Sesuatu yang tidak kita senangi Sedangkan Quran menyuruh Yang kita senangi Itu pelajarannya apa Artinya sesuatu yang tidak kita senangi Itu yang kita simpan Sesuatu yang kita senangi Itu yang kita kasihkan sama manusia Kalau sekarang beda Bila agak sobek sedikit Aku tidak mau pakai Itu berikan ke sana Itu ada penoposan teren Ada saja orang-orang yang miskin Bila sebaik sedikit Yalah Agak kumal sedikit Itu yang disedakahkan Bila yang bagus Tidak mau disedakahkan Kalian tidak akan mencapai Yang namanya Golongan Abrar Kata Allah Kan ada golongan Mukarrabin Ada golongan Abrar Orang-orang yang baik Dinilai Allah Mukarrabin Orang-orang yang Dekat dengan Allah Ingin menjadi orang yang dekat Kepada Allah Itu harus Golongan Abrar Lebih dahulu Hatta Tumfiqu Mimma Tuhibun Sehingga kalian bisa digolongkan Allah ta'ala golongan Orang-orang yang baik Tumfiqu Mimma Tuhibun Kalian menafkahkan Atau memberikan Sesuatu yang kalian cintai Kita lebih mencintai Pakaian yang bagus Ketimbang yang tidak Bagus Nah yang tidak bagus ini Yang kita kasihkan Yang kita senang ini Yang kita simpan Itu biasa Atau Ini cara menjaga hati tadi nih Disuruh Rasulullah Kita Jadi niatkan tadi lah Niatkan ini obat hatiku Ada sarung sedikit Sobek-sobek-sobek Simpan Jangan dibuang Baju sedikit kumal Ada sobek-sobeknya Simpan Nah suatu saat Ada manusia berkumpul Niatkan Kita pakaian rapi Wah ini Paju baru nih Paju baru Nah bila ada Tergeritik hati demikian Niatkan Ada merasa Ingin mempamerkan baju Ganti baju tadi Ambil baju yang sobek Pasang Kan kita ini Mau dinilai Allah Ta'ala Ibadah kita yang Siang malam Siang malam Solat timah waktu Berjemaah Sudah Solat sunat Sudahnya Berjekir malam Sudahnya Solat tahajud Sudahnya Ingin dinilai Allah Ta'ala Gerakan anggota tubuh kita Melaksanakan ibadah tadi Mau dinilai Allah Ta'ala Diterima Allah Apa tidak Bila ingin diterima Sini penilaiannya Di hati sini penilaiannya Bila ada sombong Seluruh Amal dinilai Allah Ta'ala Sombong Nah Kalau ingin dinilai Allah Ta'ala Seluruh ibadah kita Tidak dinilai Allah Ta'ala Sombong Artinya diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sering-seringlah Memberikan cahaya Di dalam Hati kita Dengan cara apa Nawiru kulubakum Biljui Yang pertama Banyak lapar Orang yang banyak lapar Itu akalnya cerdas Orang yang banyak makan Banyak makan Itu tidak ada pikiran lain Selain tidur Selain tidur Kita biasakan Keluruh kita dalam rumah Kalau dahulunya Kita terbiasa makan Tiga kali sehari Kurang ya Jadi dua kali sehari Kalau kita Niat kita adalah Mau mujahadah Demikian Insya Allah Tidak ada penyakit Yang membuat penyakit Itu kebanyakan Daripada pikiran Kita ini takut Takut Lalu bersandar Kepada Makanan Aku ini Kata Allah Tergantung Sangka-sangka kamu Apabila kamu menyangka Ini yang menjadikan penyakit Aku jadikan penyakit Kita ini Terlalu banyak Pikiran Terlalu banyak pikiran Ulama-ulama Salaf dahulu Ada yang Satu minggu Itu satu kali Aja Tapi makan Selainnya Selebihnya Itu minum Nanti ada Pembahasan Dalam kitab Sinilah Kitab sini Bahwasannya Ulama terdahulu Itu paling Membenci BAB Atau Buang air kecil Kamar mandi Makanya Untuk menghindari Demikian Mereka-mereka itu Semakin hari Semakin bulan Semakin tahun Itu mengurangi Daripada Makannya Kalau bisa Satu kali sehari Makan Tidak banyak Repot Kita Kalau dahulunya Kita masih muda Nelati Tidak Kali sehari Wajar Karena kita Pekajah berat Sudah muda tua Ini kemana Kita Menyalurkannya Kemana Menyalurkannya Mengangkat Bata Mengangkat Semin Ada sanggup Lagi Sudah Jadi Ngapain Banyak-banyak Tenaga Tadi Kalau tidak Dipergunakan Untuk tidur Aja Lagi jadi-jadinya Jadi Niatkan Tadilah Niatkan Lapar Itu sebagai Obat Yang menerangi Hati kita Dan Pakaian Yang kusut Atau kumal Itu Kata Rasulullah Salah satu Di antara Penerang Hati Kalau sudah Hati terang Kita bisa Mengenali Aku ini Mau ujub Aku ini Mau pamer Bisa-bisa Seakan-akan Seluruh Geraha ini Aku Pemimpinnya Seakan-akan Nyalain Goyangannya Goyangan Orang berjalan Dengan sombong Walatamsifil Ardi Maroha Inna Kalantahriq Ardo Walantablugal Jibalu Tula Janganlah Kalian itu Berjalan Kata Allah Di muka bumi Congkak Congkak Itu Nah Kepala agak tinggi Ini Bergoyang Jadi Bila sudah Kita berhindar Tadilah Awal Kita lebih Dahul Datang Tetap Juga Ada yang Mengikuti Belakang Yang penting Jangan Sampai Niatan Kita Mau Di Dicking Atau Di Baking Oleh Teman-teman Kita Pembelakangan Aja Atau Suruh Yang lain Dahuluan Kita Paling Akhir Makanya Ilmu Yang Seperti Ini Yang Walaupun Ilmu Tasawuf Itu Tidak Pernah Diajakan Rasulullah Tapi Langsung Dipraktekan Ilmu Tasawuf Adalah Ilmu Yang Untuk Membersihkan Hati Ketahuilah Kata Rasulullah Di Dalam Jasad Kita Ini Ada Mudgotan Segumpal Daging Ida Solahat Apabila Dia Baik Maka Baik Tingkah Laku Kita Apabila Dia Buruk Kata Rasulullah Maka Buruk Seluruh Tubuh Kita Ala Wahiyal Kalbu Katawilah Itulah Yang Namanya Hati Berarti Inilah Berarti Bila Hati Itu Rusak Maka Akan Membuat Tingkah Laku Kita Pun Rusak Bila Ida 蘋 Bila